Terakhir, sodara jalan rusak pasien ditandu. Seorang warga di desa Besuanging, Kabupaten Pulewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa harus ditandu menuju fasilitas kesehatan karena sakit. Sekitar 30 orang bergantian membawa pasien selama kurang lebih 4 jam. Melintasi jalan yang licin dan menanjak. Sekitar 30 warga desa Besuanging, Kejamatan Tubi Taramanu, Pulewali Mandar berjuang keras membawa tandu berisi warga yang sakit. Seorang warga yang tengah mengalami stroke dan kondisinya sempat menurun dibawa dengan tandu sejauh kurang lebih 7 km untuk mendapat perawatan di fasilitas kesehatan. Tidak hanya kondisi jalan yang menjadi tantangannya, para warga juga harus membawa tandu menyeberangi dua sungai besar yang tidak direngkapi dengan jembatan. Sesekali mereka beristirahat, hingga akhirnya setelah kurang lebih 4 jam perjalanan ke rumah sakit dapat dilanjutkan dengan mobil. Lagi hujan, jadi kalau lewat kendaraan mobil atau motor agak susah. Jadi terpaksa ditandukan, pasien ini sudah kritiskan. Itu lagi sakit apa? Sakit apa? Iya, anu stroke. Memang di dalam tidak ada fasilitas kesehatan? Tidak ada. Terus ini kendaraan selama ini memang tidak bisa tembus mobil atau? Kalau musim panas begini, biasanya dilewati motor di sini juga. Tapi kalau di sini hujan susah. Saat ini kondisi pasien atas nama Ahmad Mindi, yang berusia 45 tahun, berangsur membaik. Setelah dirawat di RSUD Haja Andi Depu, Polewa Limandar, dalam dua hari terakhir. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewa Limandar, Sulawesi Barat.